Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2029. Sebanyak 55 orang anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 secara resmi dilanti. Bertempat di gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin pagi 9 September 2024, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2024-2029. Sebanyak 55 orang anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 secara resmi dilanti pada Senin 9 September 2024. Prosesi pelantikan berlangsung dalam agenda rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPRD periode 2019-2024, Edi Purwanto dan didampingi oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekta Sudirman, Bepati Wali Kota, serta tokoh masyarakat, dan keluarga anggota DPRD yang baru dilantik. Gubernur Al-Haris berharap agar anggota DPRD Provinsi Jambi yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik dalam membahas berbagai isu yang menjadi tugas mereka. Dirinya menginginkan agar anggota Dewan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan Jambi, menciptakan harmoni, serta menghasilkan ide-ide dan keputusan yang berkualitas. Semua ini diharapkan dapat mendukung kemajuan Jambi secara keseluruhan dalam lima tahun ke depan. Pertama, kita berharap akan berkumpul dan baik bersama-sama atau mengalami nasi untuk membahas segala macam apa yang akan menjadi tugas dan keadaan Dewan. dan pemerintah. Itu adalah yang ingin Jambi dengan keempatan Dewan Pemerintah bisa membangun Jambi dengan harmonis menghasilkan ini-ini dan yang baik memberangkan pemerintah Jambi sama pemerintah Jambi. Gubernur Al-Haris juga memberikan apresiasi kepada anggota DPRD periode 2019-2024 yang telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam membahas berbagai persoalan di Jambi. Al-Haris pun mengucapkan selamat kepada anggota DPRD periode 2024-2029 yang terpilih dan juga mendorong anggota DPRD periode 2024-2029 untuk memberikan segala daya upaya dan pemikiran terbaik demi keberlangsungan pembangunan Jambi. Arfani Jambi TV Jambi TV